Saudara-saudara kasih, setelah kita mengunjungi Gereja Nativity di Bethlehem 1-5, pada menjelang Natal, para pesiarah pasti dengan senang hati juga mengunjungi Padang Gembala, tempat para malaikat menampakkan diri memberitakan kabar sukacita tentang kelahiran Yesus Kristus Sang Juru Selamat Dunia. Di sini kita akan melihat Sepple of the Angels, atau disebut juga Gereja Gloria in Exorcistio dan Gua Paragembala. Padang Gembala, Beth Syahur, di sini para malaikat menampakkan diri pada Paragembala. Gereja ini terletak kurang lebih 2 km di sebelah timur Bethlehem, tapi barat Palestina. Gereja ini berbentuk seperti kemah para badui, ditutup dengan sebuah kubah dibangun oleh arsitek Itali bernama Antonio Berlusi. Di bagian atas pintu kubah ada patung indah malaikat. Di bagian dalam terdapat gambar malaikat mengitari sepanjang kubah, juga ada gambar kelahiran Yesus Kristus. Gereja ini juga mempunyai akustik yang baik untuk menyanyi. Secara tradisi dalam kitab suci, lokasi tersebut bukan hanya pemberitaan malaikat. Tetapi dalam perjandian lama dikisahkan di mana Ruth memungut gandum untuk dirinya dan Naomi. Ruth Babdua Ayat 2 Juga ada situs lain di mana Santo Herinimus percaya bahwa ladang itu identik dengan tempat Yaakub memancang tendanya di luar menara Middal Eder dan memberitahu kita bahwa menara itu terletak seribu langkah di sebelah timur Bethlehem menandai tempat para gembala menerima kabar sukacita. Penggalian di sini telah ditemukan serangkaian sisa-sisa dari kerija abad keempat yang konon dibangun oleh Santa Helena. Lihat video ke-26, Ibu dari Kaisar Konstantinus Agung. Gua para gembala di Padang Efratah yang merupakan gua alam tempat para gembala berjaga sambil menjaga dombanya. Groto of the Shepard sebuah kapel bawah tanah dikelilingi dengan buah saitun dan tanaman merambat. Disinilah para gembala mendapatkan berita mengenai kelahiran Yesus dari para malaikat. Daerah ini sangat indah, apalagi pada malam hari. Bintang dan langit terbuka, sehingga rasa dekat dan menyentuh. Mari kita lihat Injil Lukas 2 ayat 8 sampai 14. Daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di Padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah telahir bagimu Juru Selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dipungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah katanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Yang mau dikatakan yang pertama, seperti halnya para gembala yang senantiasa mau menjawab dengan cepat dan tepat atas setiap pewahyuan akan sabda Allah. Kedua, seperti para gembala yang membuka hati, mendengar, siap sedia untuk diutus mewartakan kabar sukacita, penuh semangat selalu untuk bersama Yesus. Yang ketiga, Yesus adalah gembala yang baik. Yohanes bab 10 ayat 11 Padahal gembala adalah pekerjaan yang paling dibenci karena dianggap rendah dan bukan siapa-siapa. Namun, berita sukacita itu untuk gembala yang paling rendah sampai raja yang paling mulia. Empat, berita keselamatan membutuhkan tanggapan balik dari umatnya. Para gembala menyebarkan kabar baik tentang Yesus. Seperti lagu ini yang dinyanyikan di gereja pada saat Natal. In you, Bethlehem Bintang Bethlehem, apa yang membuat kami bahagia, kami berbagi. Bintang Bethlehem bersinarlah di rumah juga. Mari membagikan kabar baik ini kepada orang lain juga. Amin.